Adapun iklan Anda termasuk jualan Tidak boleh di masjid Iklan termasuk jualan Tidak boleh di masjid Dengan sengaja kita meletakkan di masjid Tapi kalau ada bunyi Misalnya kita menghadirkan seperti itu Ya bukan kesengajaan Anda Anda tidak dianggap sebagai melakukan kesalahan Tapi selagi masih bisa pas iklan dimatikan Namun matikan repot programnya bagaimana Tapi Anda tidak dengan sengaja dengan itu semuanya Maksudnya Anda tidak Anda ingin mencari pengajian Tiba-tiba ada begitu Sangat berbeda Yang tidak boleh adalah Anda Dengan sengaja mengumumkan Usaha, bisnis, dagangan di masjid Tujuan Anda untuk itu Maka itu tidak boleh Maka tidak diperkenalkan Karena didoakan Nabi Kalau orang menawarkan bisnisnya di masjid Didoakan semoga tidak beruntung oleh Rasulullah Walau serem doanya Semoga tidak beruntung Usahamu Seperti itu Tapi kalau Anda tidak menyengajanya Tiba-tiba ada Mohon maaf Handphone-nya bunyi Atau ada promonya Biarpun seharusnya menjadi jaga Jangan tahu itu Tapi Anda tidak dengan sengaja itu semuanya Bukan untuk dagangan Anda juga Kami menurut saya bukan urusan pengajian Apa saja Jadi selagi Anda tidak Tidak dengan sengaja Mungkin Anda berkata Kan kamu sengaja muter pengajian Oh saya dengan sengaja pengajiannya Kalau ada hal yang demikian Dan itu bukan Anda tujuh Bukan Anda maksudnya Tidak Akan tapi Hendaknya Anda sebisa mungkin milah Tapi kalau radio kan susah Maksudnya Dikecilin begitu bagaimana Bisa saja sebetulnya Sedikit Anda capek Biar dapat pahala berlipat-lipat Bolehlah Cuman kalau tiba-tiba sudah terdengar Lain cerita Sudah terdengar Memang ini ada Kayak begini juga bagian masjid Kebawah dan sebagainya Kita tidak ingin mengunggungkan di masjid Ada promo di sini tadi Ini bukan masjid Majelis Promonya promo yang lain-lainnya Promo dan kemudian Kemudian kalau bisnis di sini memang Bisnis untuk dakwah Sama biarpun bisnis untuk dakwah Di masjid tidak boleh Bisnis untuk dakwah Bisnis di masjid tidak boleh Dagang itu tidak boleh Diumumkan di masjid Didoakan oleh Rasulullah Untuk tidak beruntung Semoga Allah Menjaga kita semuanya Takut kepada yang haram Takut tidak ada berkah Semoga Allah memberkahi usaha kita semuanya Melahir batin kita Allah Alhamdulillah Jangan lupa bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi As pun Terima kasih atas